Dilansir CNN Indonesia.com, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krishnamurti, menyampaikan sebanyak 300 ribu ton beras masih dalam perjalanan menuju ke Indonesia dan akan menambah kekuatan stok di gudang bulog yang saat ini mencapai 1,3 juta ton. Bayu menambahkan penambahan kontrak impor tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat stok bulog yang merupakan garda terdepan dalam menjaga stabilitas pasokan beras di Indonesia. Keputusan untuk melakukan impor beras dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dalam negeri. Sebagai satu-satunya operator impor beras di Indonesia, bulog menjalankan proses impor secara bertahap dan terukur dengan memperhatikan faktor-faktor seperti masa panen dan ketersediaan beras lokal. Bulog tetap mengutamakan penyerapan beras dalam negeri jika produksi lokal meningkat meskipun bulog melakukan impor. Terima kasih telah menonton!